Intro Halo Sobat Wenli dan Adek Adi Kali ini kita masuk ke bab koloid Dimana disini diketahui Ada 5 option Yang pertama adalah A. Zat pewarna yang terserap ke dalam serat kain B. Tawas yang mengendapkan Pengotor dalam kain C. KCN susu yang menjaga Kestabilan lemak dalam air D. Agar-agar yang menyerap Air dari medium pendispersinya Yang E. Tanah di atom Yang menyerap partikel pengotor dalam Sari tebu. Yang ditanya adalah Salah satu contoh penerapan sifat Koloid pelindung Oke kita bahas ya, jadi salah satu Sifat koloid adalah koloid pelindung Saya bahas seringkat dulu Kita bahas sama-sama dulu mengenai koloid Nah koloid itu sendiri adalah Campuran Adalah campuran Yang ukuran partikelnya Berada di antara Larutan Dan suspensi Dimana Si larutan Itu akan Bersifat homogen Yang artinya Dia itu nyatu Contohnya Air dan gula Ketika diaduk Dia akan menyatu Dan tidak bisa Dipisahkan Sedangkan suspensi Itu heterogen Jadi kita bisa lihat Mana yang pelarut Dan mana yang Dazat terlarut Jadi kalau koloid itu Letak yang tengah-tengah Kenapa? Karena dia nampaknya itu Homogen Padahal Homogen Padahal dia heterogen Contohnya susu Dia itu bisa dipisahkan Dengan cara tertentu Oke Lanjut Kita bahas langsung Mengenai Koloid pelindung Bayi koloid pelindung Adalah koloid yang dapat Yang dapat Melindungi koloid lain Supaya Tidak Terjadi Koagulasi Saya jelasin Ulang Koloid pelindung Adalah koloid yang dapat Melindungi koloid lain Supaya tidak terjadi Koagulasi Nah Untuk koagulasi sendiri Itu adalah Sistem penggumpalan Ini juga salah satu Sifat dari Si koloid Nah Contohnya Adalah Penerapan sifat ini Contohnya pada Gelatin dalam Pembuatan es krim Dan penambahan KCN pada susu Kita bahas Satu persatu Mengenai Opsinya Yang pertama Adalah Zat warna Yang terserap Kedalam kait Namanya Penyerapan Jadi ada salah satu Sifat koloid Dimana Kalau dia terserap Atau penyerapan Itu namanya Absorpsi Ingat Saya ulangi Kalau dia penyerapan Membahas penyerapan Berarti dia Sifat koloid yang Absorpsi Kemudian Yang B Itu adalah Tawas yang mengendap Pengotor dalam air Ini juga Dia itu Menyerap Jadi dia nyerap dulu Jadi Mengendapkan ke bawah Yang C Itu adalah KCN susu Yang menjaga Kestabilan lemak Dalam air Nah tadi Saya sudah bahas Itu adalah Koloid pelindung Kemudian D Agar-agar yang menyerap Air dari medium Pendispersinya Perhatikan Agar-agar yang menyerap Air dari medium Pendispersinya Ini adalah Koloid Leofil Dimana Nanti Si zat terlarut Akan menyerap Airnya Atau medium Pendispersi Jadi medium Pendispersi Itu adalah Zat pelarut Yang lanjutnya E adalah Tanah di atom Yang menyerap Partikel pengotor Nah menyerap Berarti dia Absorpsi Dari sini kita sudah bisa Simpulkan Bahwa jawabannya Adalah C Semoga mudah dipahami Selamat belajar Sobat Brandly Salam edukasi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.